Tiga hal yang ditimbang di hari kiamat. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang ditimbang kelak di hari kiamat. Setidaknya ada tiga pendapat dalam hal ini. Pertama, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah amal. Kelak di hari kiamat, amal para hamba akan dijadikan sesuatu yang berwujud, lalu diletakkan di atas daun timbangan. Dan Allah kuasa untuk menciptakan amal yang sifatnya abstrak, menjadi sesuatu yang berwujud atau konkret. Nabi SAW bersabda, Dua kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman, ringan dilisan dan berat ditimbangan, yaitu Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil Azim. Artinya, maha suci Allah sambil memujinya dan maha suci Allah yang maha agung. Kedua, yang akan ditimbang di hari kiamat adalah fisik pelaku amal. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa badan para hamba akan ditimbang. Berat dan ringannya tergantung dari kekuatan imannya. Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah, tidak sampai seberat sayap nyamuk. Ketiga, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah buku catatan amal. Nabi SAW bersabda, Sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian diletakkan gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah, tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Terima kasih telah menonton!